Intro Baik, sebelum kita melihat kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, mari kita lihat sedikit profil dari UPTD Puskesmas Lokrut, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya. UPTD Puskesmas Lokrut didirikan pada tahun 2007 oleh IMC atau AmeriKers di Desa Lokrut untuk gedung yang lama, dan untuk gedung yang baru terletak di Jalan Banda Aceh Melabuh, Desa Kuala Lijan, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya. Sehingga akses mudah dijangkau air masyarakat, jarak Puskesmas dari pusat kejamatan lebih kurang 3 km. UPTD Puskesmas Lokrut membuka unit pelayanan 24 jam, disertai pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat. Demikian profil singkat UPTD Puskesmas Lokrut. Dan selanjutnya, saya akan menampilkan dan menjelaskan kegiatan aktualisasi saya selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 13 November sampai 17 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Apotekar Uyun Amalian Uyun Bunggula, peserta Laksar CPNS Bunggungan 3 Angkatan Jelas, di Stasi BtD Puskesmas Lokrut, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya. Berikut kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Selamat beriakit. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Menjelaskan kegiatan yang akan saya lakukan selama 1 bulan ke depan, di sini saya mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan aktualisasi dan berdiskusi serta meminta arahan memasukkan terkait rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Nilai ASN yang terkandung di dalamnya adalah nilai harmonis, kolaboratif, kompeten, akuntabel, dan loyal. Kegiatan kedua, menyusun bahan edukasi. Di sini saya mencari referensi terkait Bionewestate Obat, mendesain leaflet dan banner yang telah disetujui oleh mentor. Dan kemudian saya membuat soal pretest dan postest sebagai bahan evaluasi apakah pasien paham tentang Bionewestate Obat tersebut. Nilai ASN yang terkandung di dalamnya adalah nilai kompeten, akuntabel, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, pelaksanaan edukasi terkait Bionewestate Obat, menggunakan media leaflet dan banner, dan melakukan pretest kepada pasien, membagikan leaflet, melaksanakan edukasi, dan melakukan postest kepada pasien. Kegiatan edukasi di sini saya lakukan di depan apotek pada saat pasien sedang menunggu antrian obat yang disiapkan oleh petugas kefarmasian di apotek. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai kolaboratif, kompeten, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Kenapa kita perlu tahu? Kalau berbatas waktu, aman tidaknya obatnya masih dilakukan. Efektif tidaknya. Karena kita bisa jadi simpan di mana-mana. Obatnya udah rusak. Masih kita dilakukan misalnya. Antibiotic 7 hari. Sudah? Sudah kita buka? Sudah kita buka, dimasukkan air, itu ada resiko terjemah. Mikroba, atau namanya kumbun. Kumbun, kan? Makanya dibuatkan, itu 5 sampai 7 hari. Kalau kita, ya. Tapi ketentuannya 7 sampai 14 hari. Itu masih boleh di dalam 14 hari. Tapi kami menyarankannya cuma sampai 7 hari. Masuk, Pak. Nah, disini kan kita bisa di kerajaan, Pak. Ya. Nah, boleh diisi. Udah, langsung aja ya. Nanti baru dihari kegiatannya, Pak, ya. Kegiatan keempat. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Disini didapatkan hasil rekapan dan teranalisisnya hasil pre-test dan post-test pasien. Serta, didapatkan kesimpulan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan pasien terhadap batas waktu penyimpanan obat setelah dibuka dari kemasannya secara baik dan benar. Nilai ASN yang terkandung di dalamnya adalah nilai harmonis, adaptif, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan aktualisasi dan habituasi saya. Sekian dan terima kasih.